Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para ulama menyebutkan bahwa surat Ad-Duha diturunkan di kota Mekah setelah surat Al-Qajah Surat ini berisi tentang keperibadian Rasulullah SAW Kegelisahan, kesedihan yang dialami oleh Rasulullah SAW sangat wajar Di tengah beliau mendapatkan teror fisik, teror pesikis yang dilancarkan oleh orang-orang Quresh ketika itu Orang-orang Quresh kepada Rasulullah SAW dan sahabatnya dalam rangka menghadang dan menghalangi dakwah Rasulullah SAW Makanya Allah SWT bersumpah Bahwa Allah SWT tidak akan pernah meninggalkan Rasul SAW Allah SWT tidak pernah meninggalkan Rasul dan para sahabat sendiri Tapi Allah SWT akan selalu menolong Kaitan dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW Kaitan dengan dakwah Kau muslimin, sahabat cendekah berahmatullahi wabarakatuh Allah SWT Allah SWT menghibur di dalam surat ini Kaitan dengan mengingatkan nikmat yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW Di antaranya adalah Allah SWT Ketika Rasul SAW dalam keadaan fakir Dalam keadaan yatim Dalam keadaan kesusahan Kemudian Allah SWT memberikan nikmat kepada Rasul SAW ketika itu Dengan kejayaan, kesuksesan Bahkan diangkat derajat beliau di langit dan di bumi Sebagaimana pernah dibahas di pertemuan yang lalu Kaitan dengan surat Al-Insyirah atau surat Al-Nasyirah Setelah Allah SWT memberikan nikmat tersebut Kemudian Allah SWT memberitahkan kepada Rasul SAW Untuk mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada Rasul SAW Sahabat cendekah berahmatullahi wabarakatuh Allah SWT Marilah kita sama-sama mentadabiri surat Itu surat Al-Duhat Allah SWT di awal surat bersumpah Dengan Al-Duhat wal-layli idah saja Demi matahari yang sepenggala naik Dan demi malam apabila telah sunyi Di dalam surat ini Allah SWT menegaskan Bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan Rasul SAW Juga tidak akan pernah marah kepada Rasul SAW Tapi Allah SWT memulai dengan bersumpah Dengan waktu Duhat dan waktu malam Tentu disini ada pesan penting buat Rasul SAW Apa rahasianya Allah SWT bersumpah dengan Wad-Duhat wal-layli idah saja Demi waktu Duhat Itu waktu matahari ketika sepenggala naik Dan apabila malam telah sunyi Apa hikmahnya Allah SWT bersumpah dengan dua hati Pertama Wad-Duhat Waktu Duhat Waktu Duhat itu adalah waktu yang sangat produktif Waktu dimana manusia pada jam-jam tersebut Mulai aktivitasnya Ada mulai yang bekerja Ada yang mulai berangkat kuliah Sekolah dan lain sebagainya Ada juga yang pergi ke sawah untuk mencari rizki Ada juga yang membuka toko Ada juga yang membuka pintu-pintu Rahmat Allah SWT Sehingga waktu Duhat ini adalah Waktu yang sangat penting buat kita semuanya Makanya kalau kita lihat di dalam Al-Quran Di dalam sejarah juga disebutkan Bahwa Nabi Musa AS Menundukan kesombongan Fir'aun adalah di waktu Duhat Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Toha Di ayat ke-59 Berkata Musa Waktu pertemuan kami dengan kamu adalah di hari raya Dan hendaklah dikumpulkan manusia Pada waktu matahari sepenggala naik Kau muslim ini Makanya waktu Duhat Duhat ini adalah Waktu yang sangat istimewa Bahkan Rasul SAW berpesan Kepada dua orang sahabat Yaitu Abidhar Al-Gifari Dengan Abu Hurairah RA Maka mereka mengatakan Kekasihku mewasiatkan kepadaku Tentang tiga hal Salah satunya adalah Melaksanakan dua rokaat sholat Duhat Bahkan dalam sebuah hadis Rasul juga menyampaikan Setiap hamba berada di pagi hari Maka dia harus bersodatoh Sebanyak persendian Dalam satu riwayat ada 360 persendian Yang mana setiap hari kita harus mengeluarkan sholat Duhat Tapi kata Rasul SAW Maka seandainya tidak mampu Atau bisa diganti Maka ada penggantinya rokaat Duhat Dengan kita melaksanakan dua rokaat sholat Duhat Ini adalah kaitan dengan Kemudian Dan Allah bersumpah dengan waktu malam Apabila malam tersebut telah sunyi Allah SWT bersumpah dengan waktu malam Yang menampakkan ketenangan Sunyi yang kesenyapan Sunyi dengan kesenyapan Itulah tabiat malam Dijadikan malam oleh Allah SWT waktu untuk beristirahat Setelah kita seharian bekerja dan beraktifitas Allah jadikan juga waktu malam adalah Waktu untuk berkumpul bersama keluarga Kemudian juga Allah memberikan kesempatan Kepada orang-orang di waktu malam Ini adalah untuk melakukan hal-hal yang bersifat privasi Karena waktu malam jauh lebih tenang Dibandingkan waktu siang Tetapi di antara waktu malam tersebut Walaupun waktu untuk istirahat Setelah siang hari bekerja dan beraktifitas Tetapi ada sebagian orang Di waktu malam ketika orang terlap tidur Terlap istirahat Dia bangun untuk melaksanakan sholat malam Dia menjalankan ibadah sholat malam Yang mana kata Rasul SAW Disebutkan Solat yang paling utama Setelah sholat wajib adalah sholat malam Itu yang disebut dengan sholat tahajud atau sholat malam Komuslimin sahabat jenikah Waktu duha dan waktu malam Merupakan dua simbol yang pasti akan dialami oleh siapapun kita sebagai manusia Setelah kita muda beraktifitas Telak ia akan tua dan harus mengurangi kegiatannya Secara fisikis juga biasanya Orang yang sudah tua Jauh Lebih tenang Dibanding dengan anak-anak muda Sebagaimana sunnatullah Manusia setelah beraktifitas juga Memerlukan waktu dan jeda untuk beristirahat Dan masih banyak makna-mana lain Yang terkandung kaitan dengan Yang jelas Apapun kaitan dengan Apa makna yang kita ambil dari Yang terkandung kaitan dengan Untuk bekerja Tapi jangan lupa untuk beribadah Waktu malam Waktu berkumpul dengan keluarga Waktu juga kita untuk beristirahat Tapi jangan lupa kita juga untuk beribadah Maka di waktu malam ada sholat malam Di siang hari ada sholat sunnat Tuhan Kata Allah subhanahu wa ta'ala Tuhanmu Tidaklah meninggalkan kamu Dan tidak pula benci kepadamu Memang kalau kita lihat tentang ayat ini Ada beberapa versi Kaitan tentang asbabun nuzul surat ini Sebagian mengatakan Tersendat turunnya wahyu Dan pada waktu tertentu itu dialami oleh Rasulullah s.a.w Kemudian Allah menurunkan ayat Tapi sebagai lagi mengatakan Bahwa surat ini turun Kaitan dengan ketika itu Rasulullah s.a.w Lama tidak turun wahyu Kemudian ketika itu beliau keluar Dan datanglah seorang perempuan Yang berkata kepada Rasulullah s.a.w Wahi Muhammad Mana setanmu Kurasa dia telah meninggalkanmu Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala Tuhanmu tidaklah meninggalkan kamu Dan tidak pula benci kepadamu Kemudian setelah ayat ini Allah s.a.w Memastikan Bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan Rasul Tidak akan pernah membenci Rasul s.a.w Maka berikutnya Allah s.a.w Mengatakan Dan sesungguhnya Hari kemudian itu lebih baik bagimu Daripada hari yang sekarang atau permulaan Asbabun huzur surat ini disebutkan oleh para ulama Bahwa Abdullah bin Abbas mengatakan Rasul s.a.w Dibujuk dengan dia tawarkan kepadanya Sesuatu hal kaitan dengan dunia Ditawarin harta Ditawarin kedudukan Ditawarin wanita Tapi Rasul s.a.w bergeming Tidak mau menerima hal tersebut Kenapa? Karena Rasul yakin Dan sesungguhnya hari kemudian Itu lebih baik bagimu Daripada sekarang atau permulaan Jika pada ayat sebelumnya Beliau dicemoh Seolah-olah beliau dibiarkan oleh Allah s.w Maka ada usaha lain untuk meneror Psikis beliau Dengan tawaran yang menggiurkan Bayangkan Setelah ada kesulitan Kemudian ada tawaran yang menggiurkan Itu godaan dunia Namun Rasul s.a.w berdakwah Tidaklah untuk memperkaya diri Bukan untuk mengejar dunia Bukan untuk mengejar kekuasaan Maka kata Allah Dan kehidupan akhirat itu Dan sesungguhnya pada hari kemudian Itu lebih baik bagimu Daripada yang sekarang Dari ayat ini Sahabat Tindika Mudah-mudahan Tidaklah ayat ini Menjadikan buat kita semuanya Menjadi baik syair Bagi kehidupan kita Sehari-hari Ketika Allah memberikan nikmat Kepada kita Yakini Bahwa Allah s.w.t Memiliki nikmat yang begitu banyak Dan nikmat akhirat itu Lebih baik daripada nikmat dunia Ketika Allah s.w.t Menguji kita dengan kekurangan nikmat Diuji dengan ujian-ujian Dan kaitan dengan kesulitan Dari sebagainya Maka yakin Bahwa di depan nanti Akan ada kebaikan Yang lebih daripada itu Kemudian kata Allah s.w.t Dan kelak Tuhanmu Pasti memberikan karunianya Kepadamu Lalu hati kamu menjadi puas Maka sebagai gantinya Allah menawarkan Sesuatu yang kelak akan Membuat Rasulullah s.w.t Puas dan rido Karena kekalahan nikmat akhirat itu Jauh lebih besar Dan keridoan Allah s.w.t Jauh lebih baik Maka setelah ayat ini Kemudian Allah s.w.t Memerintahkan kepada kekasihnya Untuk mengingat-ingat kembali Nikmat yang terdahulu Seolah-olah itu ujian Betul Disitu ada ujian Tapi ternyata disitu juga banyak Nikmat yang Allah berikan Kepada Rasulullah s.w.t Ada tiga hal yang diingatkan oleh Allah s.w.t Yang pertama Bukankah dia mendapatimu Sebagai anak yatim Lalu dia melindungimu Kau muslimin sahabat sindikamu Rahmatullah s.w.t Nabi Muhammad s.w.t Terlahir dalam keadaan yatim Beliau tidak pernah melihat Wajah ayahnya Ia bahkan tidak tahu Wajahnya seperti apa Karena ayahnya wafat Ketika Rasulullah s.w.t Sedang dalam kandungan ibunya Kemudian ketika itu ibunya Di usia Rasul 6 tahun Ibunya wafat Kemudian diasuh oleh Kakeknya Abdul Muttalib Ketika dikasuh oleh Kakeknya Abdul Muttalib Hanya 2 tahun Kemudian setelah itu Diasuh oleh pamannya Yaitu Abu Talib Kau muslimin Dengan rahmatullah s.w.t Ini semuanya adalah Alamnya jidika yatiman Siapa yang telah Menggerakkan pamannya Sehingga mencintai Rasul s.w.t Siapa yang telah Menggerakkan kakeknya Sehingga mencintai Rasul s.w.t Bukankah dia mendapatimu Sebagai seorang anak yatim Lalu dia melindunginya Allah s.w.t Sesungguhnya yang melindungi Siapa? Yang melindungi Rasul s.w.t Walaupun dalam keadaan yatim Kemudian yang kedua Kata Allah s.w.t Dan dia mendapatimu Sebagai seorang yang bingung Lalu dia memberikan Petunjuk kepadamu Dolan disini Bukan berarti kesesatan Seperti sesatnya Orang-orang kapir Quraish Atau sesatnya adalah Orang-orang musyrik Namun sebagian besar Pakar Tafsir mengatakan Bahwa kebenaran Tidak bisa Apa kebenaran Tidak bisa semata Dicapai oleh akal Siapa yang memberi Petunjuk Kalau bukan Allah s.w.t Ini adalah petunjuk Dari Allah s.w.t Maka sering kita mendengar Dalam khutbah Jum'at Alhamdulillah Ladi hadana lihada Kalau bukan petunjuk Allah s.w.t Yang ketiga Kata Allah s.w.t Dan dia mendapatimu Sebagai orang yang kekurangan Lalu dia memberikan Kecukupan kepadamu Allah s.w.t Telah membebaskan Rasul dari kepakiran Dengan memberi kecukupan Dari sejak diberi Kemampuan mencari Nafkah dari sejak kecil Ketika beliau masih Diasuh oleh Pamannya Maka beliau mengembala Kambing Kemudian berdagang Dan beliau sukses Dalam perdagangan tersebut Hingga akhirnya Beliau menikah Dengan Sayyidah Khadijah R.A Dan kemudian Allah berikan rasa cukup Dan kona'ah Dalam hati beliau Ini adalah nikmat Yang telah Allah berikan Kepada Rasul S.A.W Atas karunia Yang Allah berikan tersebut Maka tentu kita Diharuskan untuk Mensyukuri Makanya Rasul Diingatkan oleh Allah s.w.t Wahai Muhammad Allah telah memberikan Nikmat kepadamu Begitu banyak Maka kata Allah Sebab itu Terhadap anak yatim Janganlah kamu berlaku Sewenang-wenang Maksudnya apa? Maksudnya adalah Jangan sampai kita Menghardik anak yatim Jangan sampai kita Semuanya adalah Menelantarkan anak yatim Jangan sampai kita Menzolimi anak yatim Sehingga para ulama Mengatakan Dari ayat ini Larangan untuk Menzolimi anak yatim Dengan berbagai cara Di antaranya adalah Memakan makanan Harta anak yatim Memakan Memakan Harta anak yatim Contohnya ketika Ada warisan Warisan tidak Dibagikan sesuai Dengan ketentuan yang ada Maka ini termasuk Kepada anak yatim Janganlah kamu berlaku Sewenang-wenang Allah s.w.t Mengelarang Kaitan dengan Menzolimi anak yatim Bahkan Rasul Memotivasi kepada kita Semuanya Bagaimana kita selalu Menyantuni Anak-anak yatim Aku bersama dengan orang Yang mengurus anak yatim Seperti ini di syurga Saking dekatnya Rasul dengan orang Yang mengurus anak yatim Kemudian yang kedua adalah Dan terhadap orang Yang meminta-minta Janganlah kamu menghardik Kalau kita tidak bisa Membantu secara material Kepada orang-orang miskin Orang-orang yang membutuhkan Maka minimal Kita jangan sampai Menyakiti mereka Kata Allah Di dalam Al-Quran Perkataan yang baik Dan pemberian maaf Lebih baik Daripada sodakoh Yang mengiringi Dengan sesuatu Yang menyakitkan Perasaan si penerima Ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah itu Maha kaya Lagi maha penyanyi Maka kita bantu Orang-orang yang membutuhkan Bantuan Kalaupun kita tidak Membantu Jangan sampai menyakiti mereka Dengan kata-kata kotor Dan lain sebagainya Maka di ujung Ayat kata Allah Subhanahu wa ta'ala Dan terhadap Nikmat Tuhanmu Maka hendaklah Kamu menyebut-nyebut Al-Jazzat Dan Imam Al-Qurtubi Menafsirkan ayat ini Sesuai dengan konteks Rasul adalah Bersyukur dengan Menyampaikan risalah Kenabian beliau Jika ayat ini diperuntukkan Kepada kita Maka konteks yang lebih luas Yang dimaksud dengan Menyebut-nyebut adalah Berbicara Dan berbagai saat Kita mendapati Nikmat juga Yang luas Diawali dengan Bertahmid Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian jika memungkinkan Maka percikan Nikmat tersebut Juga bisa bermanfaat Buat orang lain Beri orang lain Bantu orang lain Dengan nikmat yang Allah berikan Ucapkan dengan lisan Akui dengan hati Dan amalkan dengan Seluruh anggota tubuh kita Itulah syukur yang sesungguhnya Wa amma bin ya'mati rabbika Bahadis Pau muslimin Sahabat ini Kemerintah Allah subhanahu wa ta'ala Dari surat yang barusan kita bahas Pelajaran penting adalah Tema besar dari surat ini Adalah bahwa Belajar bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dari surat ini Ada tiga penjabaran Ada tiga pembahasan pokok Pertama adalah Keutamaan waktu duha Waktu yang sangat produktif Untuk kita beribadah Dan tentu kita juga Jangan lupa untuk bekerja Yang kedua Proses yang didahuli manusia itu Adalah biasanya Dari lemah menjadi kuat Maka disini adalah Wadduha Waktu siang Wal layli idha saja Awalnya lemah Kemudian ujung-ujungnya Mungkin jadi kuat Tapi nanti di akhir Akan lemah kembali Kemudian berikutnya adalah Berbagai kebahagiaan Dan bersyukur Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah memberikan nikmat Kepada kita begitu banyak Seolah-olah memang Itu bukan nikmat Tadi contohnya Rasul ketika Anak yatim Kemudian Rasul juga adalah Ketika itu adalah Allah memberikan petunjuk Kepada Rasul Kemudian adalah Rasul juga adalah Orang yang awalnya Tidak berkecukupan Tapi Allah memberikan Kecukupan kepada Allah Dengan bersifat Sehingga Sahabat yang di kamar Allah subhanahu wa ta'ala Maka program Ataupun aplikasi Yang bisa kita ambil Dari surat ini adalah Program Dengan kita berbagi Dengan sesama Marilah kita Apa syukuri Nimat yang Allah berikan Dengan kita berbagi Dengan sesama Maka aksi yang bisa kita lakukan adalah Baca keutamaan Waktu duha Dan sholat duha Kemudian setelah itu Kita jalankan Sholat duha tersebut Ini adalah Poin pertama Yang kedua aksi Yang bisa kita lakukan adalah Bandingkan kondisi saat ini Dengan sebelumnya Bandingkan ketika kita Mungkin dulu awal-awal Menikah dengan sekarang Bandingkan ketika kita Awal bekerja di satu tempat Dengan sekarang Mungkin dulu adalah Ketika awal menikah Motor juga masih Biasa-biasa saja Tapi sekarang kita lebih baik Apalagi nanti Kalau kehidupan akhirat Kemudian berikutnya adalah Tendaklah kita selalu Sharing kaitan dengan Kebahagiaan Maksudnya gimana? Sharing kaitan dengan Kebahagiaan Dengan berbagi dengan sesama Kemudian berikutnya adalah Jangan lupa kita selalu Belajar bersyukur Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kaitan dengan Nikmat yang telah Allah berikan Kepada kita semua Marilah kita Sama-sama berbagi Kaitan dengan nikmat Yang telah Allah berikan Kepada kita semuanya Dengan cara Berbagi dengan sesama Bagi yang membutuhkan Dan tentu kita jalankan Untuk beribadah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Subhanallahumma wa bihamdika Asyadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu laik Billahi fisa bilil haq Wallahul muwafiq ala qawmi tariq Nasru minallahi wafatun qarif Hidina siratul mustaqim Fasta bikul khairat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh